Hai Oke jadi kali ini saya akan coba berikan tutorial yaitu di gambar teknik cara menentukan pandangan khusus Oke jadi Hai dalam sebuah gambar itu kita harus menentukan mana pandangan ada banyak pandangan yaitu pandangan tambahan jadi pandangan sebagian pandangan khusus pandangan setempat dan lain-lain jadi sekarang saya akan coba bikinkan yaitu Hai pandangan khusus yaitu kita langsung buat saja disini kita buat objek sederhana ya bebas temen-temen bisa nanti ikuti jadi seperti ini aja contoh ini ya oke ini kita bikin 15 oke seperti ini kita langsung kita offset jadi kita hanya lapang latihan aja ya jadi saya akan tunjukkan membuat cara membuat pandangan ini kita bikin 30 aja oke kita bikin ini ini slot aja disini ya 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 R3 aja 20 ya oke ini 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 kita bikin jarak dari sini dari sini aja nih kita taruh disini 7 Oke langsung kita lubangin aja ini ya 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 nah kita akan tunjukkan Hai cara memberikan pandangan khusus jadi pada benda ini contoh saya akan memberikan akhirnya Contohnya anda menunjukkan menunjukkan hanya gambar ini. ya 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 oke jadi kita langsung buatkan di drawing aja langsung oke kita langsung buat tambahan, ini kita bikin pandangan depan, kemudian kalian pilih akseleri kalian klik disini nah disini jadi cara memberikan pandangan khusus ini menurut ISO ya, kita mengacu pada ISO jadi kita harus memberikan garis perpotongan tipis untuk menunjukkan bahwa benda ini hanya kita tunjukkan yang khusus saja yang akan kita ambil jadi kita akan menunjukkan gambar ini, poin yang akan kita ambil saja jadi kita harus tunjukkan bahwa ada garis perpotongan disitu cara penyajiannya, contoh kita buat seperti ini garis tepi harus kita kita berikan nah kita tinggal crop aja nah seperti ini jadi kita hanya menunjukkan dimensi ini dan kita harus berikan dia bahwa dia harus center mark ada center mark kita bikin slot tengah aja seperti ini oke nah kalian jadi contoh akan menunjukkan ini jadi garis tepi ini persinggungan ini harus ditunjukkan tidak boleh dibuang jadi garis garis perpotongan ini menjelaskan potongan ini jadi ini adalah jarak referensi garis referensi ini tidak boleh dibuang jadi artinya slot ini harus ada referensi untuk pengambilan dimensi maksudnya seperti apa? ya kita harus memberikan seperti ini contohnya nah jadi kita harus berikan referensinya disini oke nah kita tinggal berikan ini dimensi total slotnya panjangnya berapa oke nah ini dari centernya berapa dari pinggir disini berapa oke nah jadi ini kalau ini sudah tetap saya hanya menunjukkan hanya menunjukkan bagian ini saja nah hanya menunjukkan ini saja poinnya oke nah itu adalah yang dimaksud dengan pandangan khusus menurut iso oke nah jadi kalian bisa jadikan ini referensi untuk menjadikan terutama yang suka atau drafter yang untuk detail menetel-detelkan drawing untuk shop drawingnya untuk proses produksinya jadi agar si pembaca gambar tidak kebingungan jadi mereka harus ditunjukkan mana yang harus diambil dan mana yang harus dijadikan referensi poin yang jadikan datum yang mana itu harus ditunjukkan jadi ini namanya adalah pandangan khusus dan ini menurut iso ya oke nanti akan saya berikan lagi dan mohon maaf baru sempat buat tutorial lagi oke cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati